Hari ini kita akan membandingkan 2 tablet hits yaitu Huawei MatePad 11 dan Xiaomi Pad 5 Di video kali ini kita akan membandingkan software antara kedua device ini Perbedaan performa antara Snapdragon 860 dan Snapdragon 865 Dan yang paling penting adalah fitur-fitur apa yang ada di antara kedua tablet ini So tanpa berlama-lama kita mulai videonya Halo yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu adalah dari segi softwarenya Untuk Huawei MatePad 11 mereka menggunakan OSnya sendiri yaitu Harmony OS Sedangkan di Xiaomi Pad 5 itu menggunakan MIUI 12.5 Ini adalah versi MIUI yang terbaru ya Memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing Yang pertama secara user interface Sejujurnya saya lebih suka tampilan dari Huawei MatePad 11 Karena icon-iconnya ini, space free-nya ini tidak terlalu lebar seperti Xiaomi Pad 5 ya Sedangkan bagian bar di bawahnya itu terlihat seperti iPad Pro Sehingga menurut saya dari segi tampilannya saya lebih condong di Huawei MatePad 11 Kemudian dari segi optimalisasi mungkin di beberapa sektor Huawei sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Xiaomi Pad 5 Karena pada saat saya mengaktifkan split screen Itu untuk Huawei itu sedikit lebih mudah mengakses split screennya Kalau untuk Xiaomi itu kalian perlu pergi ke recent app terlebih dahulu Dan pada saat saya mengaktifkan split screen Ternyata transisi split screennya itu lebih smooth di Huawei Meskipun keduanya juga sudah mendukung refresh rate yang sama yaitu 120Hz Kemudian dari segi ekosistemnya Huawei ini sangat mendukung ekosistem device Huawei ya Sehingga pada saat kalian memindahkan file antara device Huawei Di Huawei MatePad 11 ini lebih mendukung ekosistem Huawei Sedangkan di MIUI belum ada fitur pendukung ekosistem seperti Harmony OS Jadi dari segi optimalisasi dan ekosistem Huawei MatePad 11 memang secara pengalaman saya lebih unggul dibandingkan dengan Xiaomi Pad 5 Tetapi di Xiaomi Pad 5 jangan lupa ini sudah dan masih mendukung Google Mobile Service ya Sedangkan di Huawei MatePad 11 kalian perlu adaptasi terlebih dahulu Kemudian dari segi desainnya Saya tidak ragu lagi memberikan kredit untuk Xiaomi Pad 5 ya Karena adopsi dari desain flat seperti ini Saya merasakan feel premium seperti tablet seri S nya Samsung Dan bahkan iPad Pro yang ada di produknya Apple Dengan di Huawei MatePad 11 tidak jelek tapi mereka hanya main aman saja Sehingga dari desainnya I definitely pick a Xiaomi Pad 5 over the Huawei MatePad 11 Kemudian dari sektor layarnya Dari diagonalnya kedua device ini tidak terlalu jauh perbedaannya 10,9 inci untuk Huawei MatePad 11 Sedangkan di Xiaomi Pad 5 itu 11 inci Kemudian untuk panel yang digunakan ini sama-sama menggunakan IPS Belum AMOLED Refreshingnya juga sama 120Hz Namun di Xiaomi Pad 5 itu sudah mendukung HDR10 ya Sehingga untuk kebutuhan multimedia Saya rasa di Xiaomi Pad 5 itu warna hitamnya itu serasa lebih pekat Kalian bisa melihat sendiri pada saat saya ngeplay video Yang kontennya HDR ini kerasa banget Hitamnya terasa pekat di Xiaomi Pad 5 Namun untuk speakernya Saya sedikit condong di Huawei MatePad 11 ya Walaupun memang kedua device ini sama-sama bagus Sama-sama memberikan volume yang cukup lantang ya Lebih bagus dibandingkan dengan laptop pada umumnya Namun di Huawei MatePad 11 itu lebih bulat ya Lebih tidak nyempreng dibandingkan dengan Xiaomi Pad 5 Kemudian yang selanjutnya adalah dari sektor spesifikasi Ada plus minusnya ya Kalau Xiaomi Pad 5 itu dengan harga 5 juta Kalian mendapatkan RAM 6GB dan internal storage-nya 256GB Tapi tidak ada external memory ya Sedangkan di Huawei MatePad 11 Kalian dengan harga 6,5 juta Kalian mendapatkan RAM 6GB dan internal storage-nya hanya 128GB Tapi sudah mendukung microSD atau expandable storage Ini microSD-nya microSD konvensional Bukan microSD yang khusus untuk produk Huawei ya Jadi tenang saja Soal performanya kedua device ini menurut saya Untuk skenario multitasking dan bermain game ini sama-sama nyaman Untuk bermain Genshin Impact di grafik yang sama menurut saya Memberikan pengalaman yang sama-sama lancar ya Tapi cukup kerasa pada saat saya menguji benchmark ya Untuk Geekbench 5-nya skornya itu jauh meninggalkan 860 ya Dan ketika saya running benchmark juga selesainya juga cepat di Huawei MatePad 11 Dan kemudian pada saat saya rendering video itu ternyata Huawei MatePad 11 mampu selesai terlebih dahulu Dan disusul oleh Xiaomi Pad 5 jaraknya kurang lebih 18 detik Kemudian untuk performa baterainya di Xiaomi Pad 5 itu 8700an Sedangkan di Huawei MatePad 11 itu 7250 mAh Memang pada saat saya menggunakan kedua tablet ini untuk menonton video YouTube Kurang lebih sama ya berkurangnya selama 30 menit Itu Huawei MatePad 11 itu berkurang 3% Sedangkan di Xiaomi Pad 5 hanya 2% Dan untuk bermain Genshin Impact dengan settingan yang sama Mode Wi-Fi untuk Huawei MatePad 11 itu berkurang 8% Sedangkan Xiaomi Pad 5 itu hanya 7% saja Dan terlebih lagi pada saat waktu chargingnya Saya merasa di Xiaomi Pad 5 itu lebih cepat ya Karena sudah mendukung 33W Namun di dalam boxnya hanya diberikan batok charging sekitar 22W Sedangkan di Huawei MatePad 11 itu hanya 22W saja Jadi dari segi baterainya selain charging timnya lebih cepat di Xiaomi Pad 5 Tapi juga ketahanan baterainya juga lebih lama di Xiaomi Pad 5 Kemudian untuk hasil kameranya baik depan dan belakang kurang lebih sama kedua device ini Namun untuk posisi kamera depannya Huawei MatePad 11 lebih ideal Karena berada di tengah Dan untuk kualitas mid-nya outputnya itu juga lebih bulat dan clear di Huawei MatePad 11 Berikut ini adalah hasil mikrofonnya Halo guys ini adalah kamera depan dari Xiaomi Pad 5 dan Huawei MatePad 11 Kalau untuk posisi yang paling ideal Kalau untuk zoom meeting ya di Huawei MatePad 11 ini Karena posisinya berada di tengah Alright kita masuk ke kesimpulannya Dari kedua tablet ini memang memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing Yang pertama kita mulai terlebih dahulu dari Xiaomi Pad 5 Keunggulannya Yaitu adalah untuk harga 5 jutaan ini menjadi tablet dengan performa terbaik Lalu yang kedua adalah dari sektor desainnya Ini terasa lebih elegan dan premium ya di Xiaomi Pad 5 Yang ketiga adalah baterainya lebih awet Dan yang keempat tablet ini masih mendukung Google Mobile Service Namun ada dua catatan menurut saya di Xiaomi Pad 5 Yang pertama adalah barangnya ini masih goib ya sampai video ini dibuat Belum tersedia masif seperti Huawei MatePad 11 Dan yang kedua catatannya untuk aksesorisnya Sampai video ini dibuat belum tersedia secara resmi ya Semoga Xiaomi segera mendatangkan keyboardnya dan asalusnya Kemudian untuk Huawei MatePad 11 keunggulannya dari sektor performanya Ini menggunakan chipset yang lebih powerful dibandingkan 860 Lalu sudah mendukung microSD Dan yang ketiga adalah dari sektor softwarenya Saya merasa bahwa Harmony OS ini sedikit lebih optimal Dan terasa matang ya dengan ekosistem yang sudah mendukung device Huawei Dan yang paling penting adalah produk ini tidak goib Tetapi memang downside-nya atau deal breakernya dari Huawei MatePad 11 Memang tidak mendukung Google Mobile Service Ini bagi sebagian orang perlu adaptasi lebih dibandingkan dengan Xiaomi Pad 5 Alright itu tadi adalah perbandingan antara Huawei MatePad 11 dan Xiaomi Pad 5 Semoga video ini membantu kalian Jaga kesehatan Dan jangan lupa untuk minum air putih di pagi hari Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax